Ada yang, apa namanya, tamu m*****i gue, ya dia ngomong, mau makan ini kamu dong kata-kata gitu Hah, gue tuh peratanya kaget, kata gue, ya intinya cuma buat m*****i gue doang, kapan m*****i gue dibayarkan? Nama saya Keisha, umur 21 tahun, PMO doang, kadang kalo lagi ada job LC karaoke ya bisa, kadang LC minum bisa Itu pas gue ngukos di Ciwugur, jadi gue pertama kali tuh gue ketemu sama banci jalanan, maksudnya banci-banci ini manggal gitu ya Nah terus, kata gue ini orang siapa? Eh ternyata temen gue tuh temenan sama dia, ngerti gak kenal sama dia, kira gue dikenalin nih Gue dikenalin, gue disuruh, yaudah sini lu mau ikut gak? yaudah, gue dipakein wig tuh, gue dipakein wig, gue dipakein BH Terus gue pake, apaan, kan gue emang dari dulu gue udah pake banci cewe sama gue udah pake dandan ya Jadi gue pas pake banci cewe, gue juga udah biasa aja gitu Terus, pikirnya gue mangkal nih, gue pertama kali mangkal tuh gue di Cireces lah jalanan pokoknya Terus, udah gitu aja deh Itu gue deg-degan, karena gue itu pertama kali ngelayanin orang yang bukan gue kenal Cuman SP doang sih Itu gue murah banget, itu gue main di semak-semak gitu cuma 30 re Itu 2015-2016? Gatau gue Apa aja bisa, yang penting jangan trimming Kalo sekarang? 600 per jam Oh itu gak bisa Gue di antara satu, lima sampe tiga Kalo seharian tiga Itu kalo di tempat gue ya, cuma kalo misalkan di out call gitu panggilan, harga dua kali lipat gak bisa nalar Kalo dulu gue paling banyak 13 Kalo sekarang paling ya 5, 6, ya capek gue sekarang Ya tergantung, kadang kalo misalkan gue lagi gak mau buat open Paling satu atau dua tamu, ya paling 1.800 gitu Ini doang sih Suntik I need more Muas Tapi gue masih mau lebih Next gue nambah ini lagi sama bikin mode Kalo buat hidung gue gak Dagu iya Aplikasi Ya sekarang kalo misalkan dia nanya, ya baru gue jawab kalo gak nanya ya Gue gak bakal ngechat duluan Kalo dulu pas gue mejeng di jalan Jadi pas namunya kayak Misalkan mobil atau motor nyamperin Ntar gue pura-pura minta rokok baru gue nalain jasa gue gitu Berkesan baik sih Paling yang masih 12 ribu di hotel Tapi itu cuma buat sekali main selebihnya tidur Udah gitu sama yang Jadi Kan gue dari 5 tahun nih Udah gitu gue habis mandi Udah gitu pas gue habis mandi Ini tamunya dateng nih Posisi gue masih dandan Itu gue dibayar cuma buat Tamunya ngeliatin gue dandan doang Iya Iya jadi gue gak main selebih Ada juga yang kayak cuma buat cuddle doang Cuddle tau kan Terus sama yang kayak Cuma buat temenin ngobrol doang Habis dibayar Ya gue sih selagi gue dapet video Fain-fain aja ya Berantung sama tamu Berantung sama tamu Iya berantung sama tamu Terus HP diambil tamu Terus unit palsu Itu unit palsu Nyesepin di mobil sejam Itu dibayar di palsu Itu pas lu pake Pas gue pake Pas gue pulang Ya karena itu di mobil Jadi kalo di lampu dimatiin Jadi gue gak tau kalo itu dipalsu Dan begonya gue Gue gak ngerabah dulu Gue langsung masukin ke tas Jadi gue Apa namanya Kan Gue dulu Masih di Depok juga Cuma bukan pesannya sekarang Jadi gue udah petamu nih Dan begonya gue tuh Itu gue gak minta duit duluan nih Terus Apa namanya Jadi gue udah kelar main Gue cebok Kunci pintu gue bawa Ke kamar mandi Kunci jendela kan emang gue kunci mati Nah terus Ini tamu kok kayak ngoprek-ngoprek Ada bunyi Oprek ke jendela sama pintu Nah akhirnya gue keluar dong Gue nanya Lu ngapain? Ya dia kayak mau kabur Terus gue minta duitnya Dia gak mau kasih Akhirnya gue berantem sama dia Tapi Tep dia hancur Terus Gue kena Ini jadi gue kena Kena Berdarah Terus Dia Dia apa nih? Parah Dia gak salah Oh berantem dia Pokoknya gue sama dia berdarah Kalo gay sih gue gak tau dia beneran dia atau engga Pokoknya Gue pernah dapet satu tamu Jadi emang Dari Tampang Bobby sih Rada menuju ke sana Udah gitu Pas Buka celana Dia pake celana collar Celana dalemnya dia tuh Perempuan Nah gue disitu Rada ngedon Gue dapet tamu begini Cuma selama ini sih Desainya normal Ada yang Apa namanya Tamu Makan tai gue Jadi dia ngomong Mau makan ini kamu dong Kata gitu Hah? Gue tuh peratunya kaget Kata gue Ini oh gila kali ya Kata dia gitu Terus Dalam hati tuh Terus gue giniin Bayar gue gituin Kalo mau Eh beneran Dia mau dibayar tuh Sekian Terus akhirnya Yaudah dia dateng Dia naik kereta Dia dateng ke tempat gue Gue baru bangun Eh dia langsung Dia langsung Makan tai gue Yang penting gue dapet tuit Ya kan Gue sempet nolak Ya kan gue juga Palu Gue juga punya otak Bagaimana itu 200 200 Yang penting cuma buat makan Tegi gue doang Kapan lagi teh gue dibayar kan Terus sama gue main di balkon Main di balkon Terus main di Kan gue kan Ngekos Di depan pintu Kosen gue tuh main Pintu kebuka Diliatin orang Ada yang diliatin orang Bukan orang sih Temen gue ditanya Kalo sama simpenannya Gak cuma kalo sama tamu lain Pernah Tapi ini tamunya Ngel juga Ngel Sampai gue 4 kali Dilabrak sama bininya Empat kali Iya Gak dilabrak secara langsung Secara via telepon Via WA Sampai gue udah kata-kata Cing gitu Lain namanya gue jualan ya Maksudnya ada yang mau Beli Gue tolak Kan tolol Kata gue gitu Ya gue kan penyedia jasa Masa ada klien gue tolak Lagi gue dapet tuit Menguntungkan ya Apa ini bagi gue Dan itu akhirnya Gue pas Apa namanya Nuntuin buat mudahan main sama ini orang Tuh Karena pas Dia yang kepek kalinya tuh Dia ngomong Udah ya gue lagi bunting Gini 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 Ya gue punya hati Adalah Ya biasa aja Karena emang gue dari kecil tuh Gue udah sering kayak Gue bilang sama emak gue Ma beli ngesok lain Udah gitu gue kayak Pake BH depan emak gue Terus Kakak gue juga dari pas gue sekolah Sering ngeliat gue make up Gitu Jadi yaudah Udah pada tau Jadi gak terlalu kaget Ngeliat gue berubah sekarang Paling kagetnya ya Karena gue punya ini Soalnya rambut gue panjang doang Lo ngapin sih bikin-bikin gituan Gitu-gitu bawang Ya orang gue pengen Begitu gue izin nama mama gue Gak boleh Giliran gue udah bikin Ya kalo misalkan gue Apa namanya udah deprasi Harusnya nama gue udah bukan Harusnya nama gue gak ada kata Si Mel Ngerti gak Nama di Tiap akun gue tuh Tiap akun sosmed Gak ada kata si Mel Gitu aja sih Masih Masih Ya kalo misalkan gue udah ubah Punnya gue gak punya rahim Gue gak bisa ngelahirin Gitu aja Ada tiga kali Ada tiga kali Jadi Kan gue kan kalo main sama tamu Kan gue sangat wajib keks Wajib kondom Jadi Pas Pas gue udah di imaging nih Itu gue sekali Itu gue dapet tamu Itu gue pertama kalinya gue dapet tamu Apa namanya Eh pas dia udah keluar Kok amis Amisnya tuh gak enak Amis No Darah sama apa namanya Nanah Terus Pas gue Pas gue udah ini Gue udah keluar Gue iniin Ini darah Kata gue Ini darahnya di luar atau di dalam Kan dari luar dong gue iniin Amen Dari luar Kalo dari luar kan berarti gue Kalo misalkan dari dalam Berarti punya dia Terus Dia maksa tau gue gak mau pakai kondom Kalo gue kan tetap pakai kondom Gue Sistem gue tuh kalo misalkan Lu gak mau pakai kondom sama gue Ya lu mending nyari yang lain Gitu kan Mending cancel Daripada gue harus ngepakai kondom Terus Yang Kedua Kedua sama ketiganya tuh Ya gue semenjak di kosan Semenjak Apa Online Kejadiannya sama kayak gitu juga Cuma kan kalo yang pertama kan gue Cuma Kalo yang kedua sama ketiga Sampai gue bener-bener cek gue gini-gini Itu adanya tuh beneran Ada di dalam Itu darah Terus Apa namanya Jadi gue kayak disuruh Jadi yang namanya tamu kan ada aja ya Jadi gue lagi nyasir ini Oke Pakai kondom Pakai kondom Gue dia Tangan kiri gue tadi disuruh megangin Anusnya dia nih Ya kan Gue megangin Gue lagi gini-gini Gue sengaja gue gini-gini doang nih Terus Gue cing Terus Eh Kayak ada kutil Katanya gue Aduh udah deh Denger ayam Gue gak mau Udah deh disenang kata gue gitu ya kalian Akhirnya gue Udah di castle nih Ditu lu nih Cang betul Gue gituin Jadi gue Disitu ada 8 PC Jadi ini 6 Disini 2 Jadi ini Temen gue Disini gue Gue lagi main PB Dulu kan dia punya PB Tuh Terus akhirnya gue udah kelar main PB Eh gue nyetel youtube nih Gue nyetel youtube Gue nengok ke dia Nonton Ketua gitu kan Terus Dia tiba-tiba ngomong gini Dia manggil nama kecil gue Gini dah namanya Yaudah Casey aja lah misalnya Gue Pura-pura polos nih Kata gue Terus gue Giniin lagi Gue tanya lagi ke dia Hah? Apaan? Kata gue gini gitu Enggak kata dia gitu Gue nih sekarang akhirnya gue yang mancing nih Gue giniin Namanya dia Ini dah Gue kituin Misalnya Dono deh misalnya ya Misalnya Dono Entering gue ngecingu gitu ya Jadi ini warnet Ini pintu belakang nih Jadi yang PC2 ini tuh Ininya ada Pintu belakang Nah itu tinggal buka Habis itu ini kamar mandi Muka kiri Padahal disitu ada yang jaga tuh Jangan jaga li tidur Bodoh amat Terus Terus Gue masuk ke kamar mandi Pintu sengaja gak gue tutup Gak gue tutup full nih Jadi baru gue mau gue tutup Eh tangannya dia langsung nyelonong masuk Dia langsung buka celana tuh Gue langsung dibawain sama dia Eh tiba-tiba keluar itu Itu dulu dia kan belum ngerokok Jadi masih manis tuh Akhirnya pas dia udah mulai ngerokok Gue iniin lagi Gue main sama dia 8 kali 8 kali Gue jebol pertama kali juga sama dia Gue 8 kali gue main sama dia Terus pas dia udah mulai ngerokok Gue kan dulu gak tau ya Kalau rasa filter tuh gimana ya Gue baru taunya sekarang Pas gue udah mulai ngerokok Ternyata tuh dulunya pas dia udah mulai ngerokok tuh Rasa-rasanya Gak enak tuh Ternyata rasa rokok filter Maksudnya Pas dia udah mulai ngerokok Kalau yang awal mau manis Manis ya Gue yang mau lagi Dulu ya Sekarang gak ya Gue mah apa aja Eh gue pernah dapet tamu Gue ceritanya Eh udah tamu Jadi gue di atas nih Gue di Kan dulu Kamar gue yang masih di depok juga ya Tadi gue bilang yang gue berantem sama tamu Jadi kamar gue di lantai 2 Terus Apa namanya Ini tamu Gue dapet tamu nih Dia ngabarin dia udah di bawah Gue minta foto Mbak dia udah di fotoin Setrek di bawah Kata gue Gue suruh naik Padahal dari Dari ini ke tangga tuh Dari tangga bawah Dari bawah ke atas tuh Cuman ya gak sampe semenit lah ya Kalo kita orang normal ya Terus kata gue ini orang 15 menit Kalo gak sampe ke atas Berarti gak Eh tontonnya Sampe gue kata-katain tuh Lu lama banget nih Gue kesel banget itu dulu Gue kan dulu gak bisa nahan emosi ya Namanya masih bocah Terus Pas dia udah ke atas Dia fotoin lagi nih Pap lagi ke gue Cetrek Gue udah di atas Gue liat dong ke depan Gue liat ke depan Pincah kakinya Oh itu gue langsung ngerasa bersalabat Ya Allah Kata gue gitu Gue salah banget Kata gue Tuh disitu tuh gue disitu Gue disitu udah mulai belajar yang namanya Kayak Gak harus Iya gue gak harus emosi Maksudnya Mau tamu udah sampe mana pun Ya gue gak boleh harus emosi Terus makanya gue kan Sekarang kan kalo emosi sama tamu Mending gue blokir Makanya sekarang nih Kontak terblokir gue ada 1.800 lebih Jangan lupa pake kondom Biar tetep sehat Terus Jangan lupa duit duluan Biar gak bego Biar gak kayak gue Ngerasain nanya duit palsu Udah gitu gak pernah nanya Ngerasain harus berantem sama tamu Jadi kalo misalkan ada uang duluan Kan jadi kita enak Terus Apa lagi ya Jangan kasar deh sama tamu Apalagi via chat Kalo gak pas udah ketemu So ada temen gue yang pernah Berantem juga cuma gara-gara kasar sama tamu Jangan lupa 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 Jangan lupa